Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat siang para pejuang-juan Gimana kabar kalian di siang hari ini Semoga kalian dalam keadaan sehat semua ya Dan saya doakan sukses semua buat kalian Amin, mantap jiwa ya Dan tetap ya kawan-kawan Saya canggih kopi harus selalu ada Buat menemani kesempatan siang hari ini Dimana kalau kita lihat bersama-sama teman-teman Dari segi market cap berada di area 2,12 triliun Fair and Great Index berada di area 3,6 Dalam kondisi ketakutan untuk orang-orang Masuk dalam sektor kripto ya Bitcoin sendiri masih bertahan di area 61 ribu something teman-teman ya Dan kalau kita lihat kinerja daripada altcoin Seperti Ethereum dan anak-anaknya teman-teman BNB, Solana, SRP dan masih banyak lagi altcoin lainnya Sedang mengalami retracement teman-teman ya Jadi ya hal tersebut karena dipicu oleh penurunan Atau nilai ketakutan daripada orang-orang Untuk masuk sektor kripto saat ini Sangat tinggi teman-teman ya Sedangkan kalau kita lihat dari segi meme coin sendiri Seperti Siba dan Dogecoin ini Sudah mulai ada recover tipis-tipis gitu ya Dogecoin dengan 1,3% nya Untuk Siba ini sih belum sampai ke 1% Cuma dia sudah menunjukkan perform yang Notabene mungkin akan ada sedikit recover gitu ya Untuk PP, WIF dan kawan-kawannya masih dalam kondisi penurunan Teman-teman termasuk ada Doge, ada PPcoin, terus ada Dogerun ya Terus ada Turbo Banyak lah ya meme coin lainnya yang saat ini sedang mengalami penurunan Teman-teman oke ya Nah di kesempatan kali ini teman-teman Ya ada sedikit informasi nih buat kalian Para pemangku atau pemegang token Siba Inu Oke kita update lah ya Kita update dulu untuk Sibarium nya teman-teman Dimana untuk jumlah blog Sibarium ini sudah cukup tinggi teman-teman Sekitar 7,1 tahun apa jutaan ya teman-teman untuk blognya Untuk waktu rates nya teman-teman itu sekitar 5 detik Untuk wallet nya sudah ada sekitar 1,8 jutaan teman-teman Jumlah transaksi untuk Sibarium sendiri sebenarnya sudah cukup tinggi teman-teman Dengan nilai 418,3 juta transaksi teman-teman ya Untuk hari ini transaksi turun teman-teman ya Untuk hari ini transaksi turun Kali ini berada di area 3,8 ribu Kalau kemarin ya Kemarin itu transaksi di Sibarium itu sekitar 7 ribuan teman-teman ya Semoga saja nanti ketika Sibarium ini sudah terjadi Yang namanya sistem adopsi Ya sudah mateng lah kayak gitu teman-teman Semoga nilai transaksi bisa Kalau menurut saya loh ya Semoga saja bisa kembali lagi ke awal-awal dia launching Sampai 7 jutaan transaksi per day gitu teman-teman ya Kalau kita mengacu sehari bisa 1 juta, 2 juta, bahkan sampai 7 juta transaksi per day Teman-teman ya Jadi tidak menutup kemungkinan nih Pembakaran daripada Sibarium ini akan sangat-sangat tinggi nantinya gitu loh ya Oke semoga saja dalam waktu dekat adopsi masal terjadi Daps banyak yang bergabung di jaringan Sibarium Amin semoga ya Dan disini teman-teman ya dari 9 triliun Siba menjadi 5 triliun Siba Apa yang terjadi dengan Siba Inu? Apa maksudnya 9 triliun kok jadi 5 triliun gitu ya Oke jadi kita bahas bersama-sama teman-teman ya Nah jadi disini kalau kita lihat hari terakhir menyaksikan perubahan signifikan dalam dinamika on-chain Untuk Siba Inu seperti yang terlihat dari penurunan volume transaksi Besar dari 9 triliun Siba menjadi 5 triliun Nah jadi ini penurunan transaksi secara on-chainnya teman-teman ya Dari 9 triliun menjadi 5 triliun Hal ini dipicu dengan apa? Koreksi yang terjadi di Siba Inu Penurunan yang terjadi di Alcoin ya Termasuk untuk Bitcoin dan kawan-kawannya Disini karena aktivitas paus secara historis telah mendorong beberapa perubahan harga aset terbesar Penurunan ini menunjukkan kemunduran dalam aktivitas paus ya Meskipun aktivitas paus menurun baru-baru ini Siba terus menunjukkan ketahanan dalam hal kinerja on-chainnya Pada 73% konsentrasi Pemegang saham besar masih tinggi Yang menunjukkan bahwa paus masih memegang sebagian besar pasokan Lebih jauh suasana hati yang gempur ya Aduk di antara investor ditunjukkan oleh fakta bahwa Sekitar 46% pemegang saham saat ini tidak untung Sementara 49% pemegang saham saat ini untung pada harga saat ini ya Nah jadi disini kalau kita lihat teman-teman ya Ketika si Mbak Inu ini sudah mampu nge-brick Dan kalau kita lihat dari gambar ini Historical ini teman-teman ya Sebenarnya si Mbak Inu ini sudah membuat yang namanya break of structure ya teman-teman Kalau kita lihat dari sini Dimana seharusnya disini teman-teman ya Break of structure itu mengindikasikan sebenarnya ya Mengindikasikan akan ada perubahan trend juga Selain dari change of character gitu teman-teman ya Jadi kalau kita lihat bersama-sama disini Ya mungkin dia ngambil retracement Dan dia akan bertahan di kisaran harga saat ini Kenapa? Kalau kita lihat dari gambarnya ini Sayangnya tidak bisa dicoret-coret ya Gambar ini teman-teman Dia sudah tertahan di area resistance sebelumnya gitu teman-teman Nah ketika area resistance ini mampu menahan Siba Inu Jadi tidak menutup kemungkinannya ya Ini hanya koreksi sesaat gitu teman-teman Oke Siba saat ini diberdagangkan mendekati level 1.6 Menurut analis grafik harga Potensi support diperkirakan terbentuk pada level MA50 atau sekitar 1578 Jika level ini bertahan Siba dapat stabil dan mungkin mencoba pemulihan Meskipun demikian Tekanan ke bawah tambahan dapat terjadi Jika level support ini ditembus teman-teman Seperti itu ya Jadi sebenarnya ya sebenarnya Buat teman-teman semua yang saat ini masih mendominasi Atau masih yakin nih untuk Siba Inu ya di tahun 2025 lah ya Akan mengalami grow up Ya silahkan kalian hold dulu teman-teman Hold dulu Tapi kalau kalian memiliki planning tersendiri nih Kalian memiliki analisa sendiri Bahwasannya Siba Inu ini bakal mengalami koreksi yang jauh lebih dalam lagi Ya silahkan kalian untuk cut loss di harga saat ini gitu teman-teman ya Cut loss di harga saat ini Tapi kalian recovernya di bawah gitu ya Recovernya di bawah kalian ambil harga di bawah gitu teman-teman ya Meskipun kalian cut loss saat ini Kalian mengalami kerugian Tapi kalau kalian rates-nya ngambil lagi di bawah teman-teman Ya jadi tidak menutup pemungkinan Nanti kerugian yang kalian cut loss dengan harga saat ini Bisa ter-cover kembali Ketika harga Siba Inu mungkin kembali di harga ini Dan jauh lebih tinggi lagi Tapi kalau kalian gak punya planning nih Bahwasannya Siba Inu masih abu-abu nih Gak bakal turun lagi Gak bakal naik Atau alias stagnan konsolidasi Ya lebih baik kalian hold dulu teman-teman ya Hold dulu daripada kalian paksain cut loss Taunya dia malah recover kan kayak gitu Nah jadi kalau kalian memang ingin benar-benar Gak punya planning lah ya Kalian gak punya planning untuk Pergerakan harga ya Ya saran dari saya Kalau kalian punya dana dingin Silahkan lakukan DCI gitu teman-teman ya Tapi kalau gak ada dana dingin yaudah Hold aja teman-teman sampai 2025 Itu teman-teman Nanti 2025 waktunya kita Taking profit Ya semoga saja Siba Inu masih memiliki momentum lah ya Kenapa saya masih yakin dengan Siba Inu Salah satunya karena kita belum melihat nih Adopsi masal daripada Siba Inu Ya kan Adopsi masal Siba Inu belum terjadi teman-teman ya Jadi di jaringan Sibarium maksudnya ya Bukan Siba Inu nya Jaringan Sibarium belum terjadi secara globalnya ya Nanti ketika exchange-exchange udah mulai mengintegrasikan Sibarium ya kan DEX udah banyak yang mengintegrasikan Sibarium Apalagi Sibarium udah Melahirkan banyak-banyak token gitu teman-teman Ya Dubs mulai bermasukan Dia tidak menutup kemungkinan Itu akan memicu kinerja atau perform daripada Siba Inu itu sendiri Cuman pertanyaannya kapan belum ada yang tahu Oke mungkin ini dulu sedikit informasi tentang Sibarium Utamakan disclaimer dan salam cuan Terima kasih telah menonton